Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Nanti sambil nunggu Anissa, kita mulai dulu ya. Sudah nyoba lagi belum ya, Anissa? Mungkin boleh tolong di WA. Sedang dicoba, Pak. Oke. Oke, jadi hari ini kita masuk ke sanitasi industri pangan. Chapter ke-10 ya, pertemuan ke-10. Nah, kita akan bahas meat and poultry plant sanitation. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman udah bisa akses BIC-nya kan ya? Apa, buat, udah bisa download PDF-nya juga ya? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi hari ini kita ngomongin, apa namanya, perdagingan ya. Nah, kenapa daging? Karena ini merupakan salah satu makanan yang gampang rusak ya. Perishable itu gampang rusak. Jadi, terutama warnanya itu unstable, jadi nggak selalu merah terus sepanjang waktu ya. Dan adanya mikroba ini bisa mereduksi warna, kemudian bisa mengurangi flavor-nya. Kemudian, yang paling parah adalah produknya itu tidak bisa dimakan ya, atau berbahaya jika dikonsumsi. Ya, makanya proses sanitasi di industri pangan, di kategori daging ini sangat penting. Malah kalau di BEPOM itu, industri daging ini jadi industri yang, apa namanya, salah satu yang betul-betul seleksinya lebih ketat ya untuk mendapatkan izin. Nah, jadi sanitasi ini mesti end-to-end ya. Jadi, mulai dari proses peternakannya, kemudian proses slauternya, atau penyembelihannya, sampai nanti masuk ke bagian pemotongan segala macam gitu ya, sampai nanti jadi produk akhir, contohnya misalnya produk daging potong, atau misalnya produk nugget, sosis, atau pangan olahan daging lainnya, itu betul-betul harus dijaga betul sanitasinya, karena dia termasuk salah satu makanan yang nutrisinya juga tinggi ya. Jadi, bakteri itu senang sekali ada di daging ya. Saya pernah punya pengalaman sendiri nih terkait daging, jadi waktu itu lebaran ya, kita main ke rumah saudara ya, sebentar, kan hisa nih. Jadi, main ke rumah saudara ya, ternyata pengolahan dagingnya nggak benar ya, akhirnya satu keluarga itu, bukan satu keluarga ya, semua yang hadir dan makan di rumahnya dia itu, besoknya pada sakit perut semua ya, buang-buang air semua gitu, jadi, dan itu karena dagingnya gitu ya. Jadi, ini Anissa nggak bisa, eh bisa ya, Alhamdulillah. Nggak bisa nyambung. Nah, jadi penting banget ya, dan apa, ya banyak sekali kasus itu di dunia itu ya terjadi karena dagingnya itu tidak betul-betul baik food safety-nya. Jadi, sanitasi itu betul-betul mulai dari awal sejak dia di peternakan hingga sampai ke ujung produk pangan itu hingga dimasak hingga masuk ke mulut kita. Nah, tentu saja kalau di, apa namanya, khususnya di peternakan ya, bagian daging, sanitasi itu untuk mereduksi kontaminasi dan meningkatkan stabilitas produk. Jadi, shelf life produknya jadi jauh lebih lama, ya. Nah, kenapa sih kita mesti maintain high standard buat sanitasi? Ya, karena tadi seperti yang kita tahu, makanan ini adalah makanan yang tinggi nutrisi sehingga mudah sekali diserang sama mikroba. Kemudian yang kedua, mikroba itu jadi bikin penampakan dagingnya itu nggak oke ya. Nah, kalau penampakan dagingnya nggak oke itu udah otomatis harga jualnya pasti akan turun, nggak ada orang yang mau beli, ya. Kemudian shelf life atau umur simpannya jadi makin tinggi, ya. Kemudian waste-nya juga jadi turun otomatis karena tidak ada yang terbuang, semuanya bisa terkonsumsi. Kemudian image dari perusahaannya juga baik, ya. Karena gampang banget tuh orang, apa, bisnis itu bisa turun down karena proses sanitasinya yang buruk, ya. Kemudian produktivitas karyawan dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Kemudian sanitation memang bisnis yang baik, ya. Menunjang bisnis yang baik, ya. Nah, terkait sama produk yang tadi warnanya berubah, ya. Jadi, kita lihat di sini kalau misalnya... Jadi, kita bisa lihat, ya. Kalau ini warnanya makin ke kanan, ini makin merah, ya. Nah, makin merah itu oksimoglobinnya ini makin lama makin tinggi, ya. Itu yang harus kita jaga, nih. Oksigen mioglobinnya, ya. Tapi, kalau makin ke kiri, ya. Artinya makin, apa namanya, kualitas dagingnya makin buruk. Atau bisa juga... Ini kalau masih disimpan segar, ya. Nah, ini kita lihat metmioglobinnya makin lama makin tinggi, ya. Jadi, metmioglobin ini kebalikan dari si oksi mioglobin. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi kalau misalnya dia... Jadi, salah satu indikator daging itu sudah tidak oke, itu warnanya sudah tidak cerah lagi, sudah tidak merah cerah, gitu ya. Tapi sudah berubah warna. Nah, itu tandanya mikroba, salah satu tandanya mikrobanya sudah lumayan tinggi, ya. Kemudian mikroba ini nanti akan memakan oksigen yang ada di permukaan, sehingga tadi oksi mioglobinnya menjadi lebih sedikit dan berubah menjadi metmioglobin, gitu ya. Jadi, mikroba itu fungsi kita bisa tahu salah satu indikatornya adalah dengan melihat warna dari daging tersebut, ya. Nah, kalau misalnya dagingnya lebih bersih, artinya kita menunda si metmioglobinnya ini terbentuk, ya. Jadi, kita mereduksi ketiadaan oksigen di lapisan tisu dagingnya, gitu ya. Nah, kalau itu masih ada, artinya dagingnya masih bagus, masih bisa untuk kita konsumsi atau kita olah lebih lanjut. Dan itu nanti akan mempengaruhi kualitas produk yang kita bikin, ya. Makanya biasanya kalau teman-teman tahu, teman-teman misalnya pernah ngobrol sama tukang bakso, biasanya kalau bakso yang enak itu, itu setelah saya tanya itu, dia pasti dapetin daging yang paling fresh setelah dipotong, ya. Semakin fresh dia dipotong, artinya belum ada mikroba yang terbentuk, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu langsung diolah, itu menghasilkan bakso atau olahan bakso yang lebih baik kualitasnya, dibandingkan dengan yang dapatnya udah daging-daging sisa atau yang udah terlalu banyak mikroba di situ. Nah, karena daging itu melewati banyak tangan, ya. Jadi katanya kurang lebih bisa sampai 18-20 proses di situ, ya. Nah, itu makanya mikrobanya bisa jadi banyak banget, ya. Ini approximately sekitar 1 miliar mikroorganisme, ya, dalam setiap gram tanah yang masih tersisa nempel di badan atau di daging, ya. Kemudian, kalau misalnya tidak di, apa, bersihkan, ya, itu bisa sampai 155 juta mikroorganisme per sentimeter persegi, ya. Jadi, nah ini kita bisa lihat, kalau semakin, ya ini semakin sudah diolah itu maka akan semakin rendah resikonya, ya. Tapi kalau makin pure, ya, kita lihat makin, makin, makin tinggi resikonya. Nah, ini kenapa daging giling ini highest, nih, ya. Karena daging giling, daging masih, apa namanya, masih, masih raw, ya, masih mentah, kemudian digiling. Nah, artinya dapat tambahan proses dan itu tidak ada proses panasnya, gitu, ya. Nah, itu makanya makin, makin tinggi resikonya, ya. Kemudian banyak, ini 23 persen itu disebabkan karena daging yang tidak oke, ya. Jadi, kontaminannya bisa Salmonella, Campylobacter, Aeromonas, Listeria, dan E. coli, ya. Kita coba lihat, ini ada videonya. Kedengeran, ya. We're taking action for you to keep your family safe before you make plans for dinner tonight. New this morning, the E. coli outbreak linked to ground beef has now spread to 10 states, including here in Florida. More than 150 people are now infected. So far, no supplier, no distributor, or brand of beef has even been identified. The illness is linked to tainted ground beef eaten at home as well as at restaurants. The CDC says 20 people had to be hospitalized, but no deaths have been reported. Yeah, jadi, nah, ini contohnya di US, ya. Terkait sama yang tercemar E. coli, daging yang tercemar E. coli. Kemudian ini ada Campylobacter, ya. Campylobacter ini biasanya disebabkan karena cross-kontaminasi, ada isi perut yang, kan kalau jeroan ya, jeroan itu kan ada isi perut. Nah, isi perut itu biasanya isinya cukup banyak Campylobacternya. Nah, itu kalau kena cross-kontaminasi dengan daging, kemudian dagingnya tidak dibersihkan dan lain sebagainya, Nah, itu akan tercemar Campylobacter. Dan Campylobacter ini bisa dikurangi dengan cara kita mem-freezing atau membekukan daging, ya. Nah, kalau cuma dicuci doang, itu tidak membantu banyak sebenarnya, ya. Jadi, kalau cuma dicuci doang, itu ya namanya bakteri, ya. Nah, bakteri nggak bisa cuma di airin doang, gitu ya. Tapi, mesti ada treatment tertentu, gitu ya. Salah satunya adalah dengan proses pendinginan. Kita coba lihat ini terkait Campylobacter, ya. Nah, cara untuk di industri ini bisa menggunakan namanya Rapid Surface Chilling, ya. Ini untuk mencegah Campylobacter, ya. Jadi, dia masuk. Kemudian ada cold nitrogen, ya. Nah, jadi skinnya deep frozen, ya. Nah, ini jadi bisa mengurangi Campylobacter ini. Nah, ini dicek Campylobacter. Jadi, langsung reduksi kurang lebih sekitar 90%. Ini tadi kita coba lihat. Nah, ini kita coba. Nah, ini kita lihat, ya. Jadi, kontrolnya itu sampai 9000 C view. Turun bisa sampai tinggal 500 C view, ya. Turun hampir, turun 1,5 log, ya. Itu turun 90%. Jadi, bisa dipakai langsung blast chill, ya. Langsung di-freeze, gitu, ya. Kemudian, Listeria monocytogenes. Nah, Listeria ini menariknya dia bisa survive di temperatur dingin, ya. Dan dia bisa, apa namanya, presentasinya lumayan tinggi, ya. Bisa 15-50% ada kemungkinan terjadi di peternakan, ya. Yang sudah bentuk karkas atau sudah diolah, dikulitin, dipotong-potong. Kemudian 20% di dry sosis, ya. Kemudian 10% di ground beef, ya. Daging yang sudah di, apa namanya, diolah, ya. Nah, ini kita lihat, asalnya banyaknya dari mana aja, sih. Ini ternyata kita bisa lihat dari lantai, ya. Dari drain itu, dari, apa namanya, lubang buat keluaran air, ya. Kemudian, dari alat pembersihnya, itu juga ada Listeria, ya. Jadi, benar-benar mesti hati-hati. Dan ini ada namanya kondensat, ya. Ini menarik, nih. Jadi, kondensat ini adalah embun yang ada di pabrik itu. Jadi, biasanya, kan, kalau pabrik meat atau pabrik daging itu, dia butuh pendinginan, ya. Nah, pendinginan itu kadang-kadang kalau suhunya nggak oke, dia bisa bikin embun. Nah, embunnya itu bisa ada Listeria-nya, gitu, ya. Jadi, betul-betul mesti diperhatikan, betul semuanya. Nah, kontrolnya bagaimana? Nah, biasanya kita pakai antimicrobial agent, ya. Kemudian, temperaturnya di bawah, di set di bawah 2 derajat, ya. Kemudian, kita, kalau secara produk bisa kita turunkan AW-nya, kita turunkan PH-nya. Kemudian, bisa dipasterisasi. Nah, ini kita coba lihat, ini proses pasterisasi daging, ya. Jadi, pasterisasi itu sederhana, ya. Ini kita coba lihat. Nah, dimasukkan ke dalam panel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah satu cara untuk proses pasterisasi daging lewat tunnel, ya. Pasterisasi bisa macam-macam, ya. Bisa nanti pakai steamer, dan lain sebagainya, ya. Kemudian, bisa juga pakai alkali cleaning compound, kemudian pakai acid divide sodium chloride. Kemudian, layout dan plan desainnya harus tentu saja harus bisa tidak boleh ada prevent, ya. Ya, maksudnya, tidak boleh ada pest, ya. Betul-betul semua tertutup rapat. Kemudian, air and refrigerator-nya juga baik, ya. Mudah dibersihkan. Kemudian, apa namanya, semua permukaan-permukaan itu harus halus, ya. Tidak boleh ada porusnya, karena semakin ada banyak gelombang, tidak rata itu akan makin sulit proses pembersihannya, ya. Kemudian, lantainya itu biasanya di-coat, apa dikasih lapisan, ya, supaya mudah dibersihkan. Kemudian, tidak ada niche, apa, lubang-lubang, gitu, ya, di berbagai sudut, ya. Nah, ini contoh, ini pabrik di Indonesia, pengolahan daging. Kita coba lihat bareng-bareng, ya. Katanya, nih, ayam-ayam yang dipelihara sama manusia sekarang berasal dari ayam liar, loh. Keterunan ayam liar jinak disilangkan dan diberikan treatment khusus untuk mendapatkan spesies ayam unggulan. Makanya, sekarang ada banyakkan jenis ayam ternak kayak ayam probiotik. Berbeda dengan ayam potong biasa, ayam probiotik diternak secara alami tanpa menggunakan zat kimia apapun. Mulai dari penetasan telur, perawatan, hingga ayam siap potong. Karena hal inilah, ayam probiotik memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibanding ayam biasa. Nah, sekarang ikut kunyel, yuk. Lihat proses pembuatan ayam probiotik siap saji, mau dibikin jadi ayam asap. Yuk, kita come on. Nah, jadi itu lantainya dikot, ya. Nah, kita siapkan dulu bahan bakunya. Secara fisik, daging ayam probiotik dan ayam biasa juga kelihatan kok bedanya. Pertama, warna ayam probiotik lebih cerah daripada ayam biasa. Lalu bisa dilihat kalau daging ayam biasa memiliki lapisan lemak yang lebih banyak. Terus, daging ayam probiotik lebih kenyal ketika disentuh. Sedangkan untuk aromanya, ayam biasa memiliki aroma yang lebih amis ketimbang ayam probiotik. Dalam satu hari, pabrik yang berlokasi di Bandung ini bisa memproduksi seribu ekor ayam, loh. Mantap! Sebelum ke proses selanjutnya, ayam-ayam yang masih beku ini didiamkan selama satu malam untuk dilumerkan. Setelah lumer, daging ayam kemudian dicuci untuk membersihkan sisa-sisa bunga es dan kotoran yang masih menempel. Wih, ayamnya mandi, nih. Biar tetap segar, mandiin, ya. Pakai air dingin juga, ya. Selanjutnya, daging ayam akan kita banting-banting. Eh, bukan dibanting kayak orang berantem, ya. Tapi, dimemarkan dengan alat ini, nih. Tujuannya, agar pori-pori daging terbuka sehingga bumbunya bisa meresap masuk ke dalam daging. Setelah itu, kita vakum, deh. Biar bumbunya semakin menyatu dengan daging. Habis dibumbuin, ayamnya kita gantung, nih, di rak ini. Eh, kenapa digantung? Karena, kalau diletakkan di tray atau nampan, kematangan dan warna ayam jadi gak merata. Pasti gak mau, kan, kalau makan ayam asap matangnya belang-belang gitu. Hehehe. Nah, ini dia, kayu yang dipakai bahan bakar pengasapannya. Ini kayu, bukan sembarang kayu, nih. Kayunya, langsung didatangkan dari Jerman, loh. Wih, mantap! Untuk jenisnya sendiri, menggunakan kayu ok dan maple. Dua jenis kayu ini, memang sering dipakai membuat daging asap. Soalnya, meski asapnya banyak, sisa pembakarannya lebih sedikit. Terus, kayu-kayu ini, juga memberikan cita rasa yang lebih enak terhadap daging asap. prosesnya sendiri, makan waktu sekitar 2 jam, dengan suhu hingga 76 derajat celcius. Oh iya, pemanasannya, juga dibikin bertahap, loh. Biar ayamnya tidak kering dan gosong. Selesai di asap, ayam gak langsung di packing. Tapi, harus didinginkan dulu, agar aroma ayam tidak berubah. Memasak daging dengan cara di asap seperti ini, memang sudah dilakukan sejak zaman dulu, sebagai cara, untuk mengawetkan makanan. Nah, setelah di packing, ayamnya dibekukan nih, hingga suhu 18 derajat celcius. Sebelum kemudian, dipasarkan ke seluruh Indonesia. Selayaknya makanan siap saji, penyajian daging ayam frozen ini, praktis kok. Tinggal dipanaskan selama 18 menit, sebelum disantap. Apalagi, ayamnya kan sudah dibumbui, bisa langsung dikonsumsi deh. Tapi, bukan berarti, gak bisa dikreasikan ya. Kayak yang mau unyil buat sekarang ini, ayam asap isi ayam. Hah? Nah, itu ya. Nah, kemudian, proses kontrol yang lain adalah, kita harus tahu, CCP-nya ya, atau critical control point-nya. Nah, critical control point itu, adalah titik di mana, setelah itu, tidak ada lagi, proses yang bisa menghalangi, suatu, apa namanya, suatu resiko tersebut, bisa dihilangkan. ya, jadi, di titik itulah, resiko tersebut, harus betul-betul, diminimalisir, atau bisa ditangani dengan baik. ini contohnya, kita lihat, ada, contohnya, 7 CCP ya, ini tergantung nanti, CCP-nya itu dia, terkait apa, misalnya, apakah, memang, terkait mikroba, atau misalnya, terkait dengan kontaminasi, atau, dan lain sebagainya, ya. Setiap industri, atau setiap, pabrik, setiap perusahaan, itu punya, analisis resikonya, masing-masing, dan tidak bisa disamakan. Jadi, tergantung, asumsi, dan, alat, proses yang digunakan. Nah, berikutnya, juga harus, ada sampling plan yang bagus, Jadi, apa namanya, karena ini terkait sama mikroba, jadi, dan mikroba itu, biasanya memang random, Tidak bisa, apa, diatur dia, maunya di awal, atau di akhir doang, gitu, ya. Nah, jadi, harus bisa mewakili, semua, semua, yang kita produksi. Dan, nanti itu, dianalisa, apakah sudah efektif, atau belum, apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi, praktisnya, gimana sih? Praktisnya itu, biasanya, kita, harus memang, tekankan, terkait edukasi, ya. Jadi, ini juga, salah satu perasyarat wajib, semua, karyawan itu, wajib mendapatkan edukasi, terkait, keamanan pangan, dan sanitasi, ya. Kemudian, kita juga harus menyediakan, equipment yang baik, ya. Contohnya, misalnya, buat cuci kakinya, buat cuci tangannya, kemudian, bagaimana rambut, itu bisa terlindungi dengan baik, atau misalnya, butuh, karena motong daging, dan lain sebagainya, harus pakai sarung tangan, gitu, ya. Itu, peralatan standar, yang harus di, apa namanya, disediakan, ya. Nah, dan juga, kita harus tahu, sumber-sumber kontaminasinya, itu ada di mana saja, nah, itu yang kita, apa namanya, kita perhatikan betul, kita eliminasi, dan kita kontrol, gitu ya. Nah, proses sanitasinya, itu seperti apa sih? Nah, ini mungkin teman-teman, waktu di beberapa perkuliahan lalu, sudah, sudah lihat video ini, tapi ada baiknya, kita ulang lagi ya, karena video ini, sangat relate ke, meat industry, kita coba lihat bareng-barengnya. I'll bet you work hard to clean your kitchen. I do too. I'm here to show you how we clean our kitchen here at Landafrost. Of course, our kitchen is actually a big meat plant, complete with cutting boards, grinders, chopping bowls, mixers, and ovens. Here we make the deli meats that you enjoy on your sandwiches. And this is what it looks like after two eight-hour shifts. Cleaning, processing equipment this large takes time and effort. Most meat and poultry plants operate two eight-hour shifts and reserve a third shift for nothing but cleaning because proper cleaning and sanitation is the key to producing safe meat and poultry products. In fact, we're filming this video in the middle of the night because that's when we clean. all night long. We start by turning off our equipment and locking any moving parts to be sure no one is injured if somehow a machine were turned on. We call this lockout-tagout. We then disassemble the equipment to give us better access to all the nooks and crannies where debris and germs might hide. It's a little like taking the blades out of your blender to be sure you've removed any remaining food particles after you use it before you wash it. We're careful to remove as much product debris from the equipment as possible. Step two involves a pre-rinse where we remove any visible product debris with hot water. It looks so clean that you might actually think we're done but we're not not even close. Step three is our soap and scrub phase. If you thought Mr. Bubbles produced suds just watch our team at work. Here we see the entire room walls, floors and equipment being foamed. We even clean our floor drains with special brushes and cleaners. When all this is complete step four involves a thorough flood rinse with hot water. We then visually inspect with a flashlight to make sure it's 100% free of product debris or potential contaminants. We verify by looking, touching and smelling. We put on a fresh set of clothes before all the equipment is put back together again. We turn on the equipment look for any problems and correct them. We swab using bioluminescence that glows to try to find any potential problem areas. We also collect microbiological samples in the environment and on the equipment to be sure we have no problem bacteria in our plant. Our plants are not only visibly clean but they are microbiologically clean. You may be asking can we start processing now? Actually no. We're still not done cleaning. We next flood the equipment walls and floors one more time with cool water and sanitizer. Before we start production USDA inspectors verify our plants are truly sanitary. If they are not satisfied we don't run until we meet strict federal standards. I'm proud of how the U.S. meat and poultry industry operate and our safety record for the products we produce. I hope this video helps you in part see the effort we go to to make sure that our plants are as clean as possible and that we're producing product that's safe and wholesome. Yeah, jadi tadi cukup clear ya apa namanya employee-nya kemudian waktunya kemudian supervisinya seperti apa kemudian dia pakai sanitasi pakai foam gitu ya kemudian prosedurnya clear gitu ya kemudian ada proses sampling-nya juga untuk memverifikasinya jadi semuanya dilakukan di industri gimana kalau misalnya industri-nya rumahan ya mungkin nanti proses-prosedurnya tetap bisa dibuat dengan lebih sederhana tetapi prinsipnya tetap harus diuji juga dalam satu waktu itu bagaimana proses apa namanya efektivitas program pembersihannya ya karena semua ini gak bisa based on kira-kira ya semuanya based on betul-betul mesti data dan based on science nah tadi apa namanya terkait sama listeria ya karena daging tuh salah satu musuh terbesarnya ada listeria karena dia tahan di apa namanya di suhu dingin ya nah jadi apa mulai dari nanti teman-teman bisa baca ya mulai dari penyikatan lantai dan drain-nya dengan baik kemudian meng-cleaning semua equipment dan eksteriornya kemudian cleaning semua cooling heating unit apa apa namanya sailing pipa-pipa gitu ya kemudian semua apa namanya kalau misalnya ada retakan-retakan itu semua harus ditutup gitu ya terus semuanya hingga betul-betul kita bisa sampling kemudian ruangannya juga positif pressure artinya kalau misalnya kita nyalain apa namanya kalau jadi udara tuh arahnya ke luar ya bukan masuk ke dalam itu juga penting ya karena kita waktu beberapa kuliah yang kemarin juga pernah bahas ada kita gunakan namanya air curtain nah air curtain itu untuk memastikan bahwa gak ada udara dari luar yang bisa masuk ke dalam jadi malah sebaliknya jadi udara yang dari dalam itu harus keluar memberikan nilai positif pressure nah kemudian proses verifikasinya ini bisa weekly sample ya jika prosesnya betul-betul masif dan intensif tapi kalau misalnya industri rumah tangga mungkin nanti bisa disesuaikan ya yang jelas ini bisa dilakukan baik itu secara metode metode konvensional atau metode rapid ini contohnya juga menggunakan PCR atau ada juga yang kemarin kita bahas metode API itu juga mudah sekali bisa digunakan ya dan sampelnya bisa dikompositkan nah ini penting ada tiga alternatif untuk melawan listeria jadi kontrol alternatif level tiganya itu adalah lewat basic sanitasi jadi lewat cuci tangan dan lain sebagainya gitu ya proses pembersihan alternatif level dua adalah adanya proses panas proses panas kemudian ditambah dengan proses pendinginan nah alternatif level satunya adalah kombinasi dari semuanya jadi menggunakan antimikrobial menggunakan apa namanya freezing gitu ya kemudian basic sanitasinya juga dijalankan semuanya itu pakai alternatif satu yang baik seperti apa ya jelas alternatif satu lah ya yang paling baik jadi semuanya dikombinasikan untuk melawan mikroba tidak hanya listeria tapi juga apa namanya ke mikroba yang lain nah cuma biasanya kalau kita di industri pangan kan kita supaya mudah kita mentarget ini ya mentarget mikroba mana yang mau kita basmi nah dalam hal ini ini kita mentarget si listeria nah temperatur kontrol ini juga sangat penting jadi ini memang ada bervariasi biasanya antara 2 sampai 60 derajat itu danger zone kalau disini 5 sampai 60 derajat tapi di apa namanya di literatur lain itu 2 sampai 60 derajat jadi amannya kita simpan di bawah 2 derajat atau dipanaskan di atas 60 derajat jadi ini sudah cook di atas 60 derajat nah teman-teman kalau mau nyimpan makanan juga seperti ini jadi usahakan di bawah 2 derajat atau di atas 60 derajat jadi atau anget terus atau dingin dan kalau bisa di keep di frozen itu lebih baik di bawah minus 15 derajat itu jauh lebih baik biasanya kalau freezer kulkas itu umumnya rata-rata sekitar minus 20-an itu standarnya nah kemudian air curtain ini mesti di install gunanya apa supaya suhu yang ada di dalam terjaga tidak mengkontaminasi tidak terkontaminasi dari luar nah proses sanitasi itu prinsipnya seperti apa sih jadi kalau di meat and poultry itu bisa menggunakan hot water ini biasanya untuk remove heavy soil kemudian ada juga pakai high pressure low volume clinic ini ibaratnya disemprot dengan tekanan tinggi tapi apa namanya volumenya rendah jadi apa namanya tajam pancarannya tajam itu sama untuk remove soil juga kemudian ada foam cleaning untuk apa namanya mensanitasi permukaan kemudian ada gel cleaning ini menggunakan gel gel cleaning kalian bayangin kalau hand sanitizer ada yang cair ada yang gel bayangin seperti itu jadi gelnya itu bukan gel seperti gel jelo 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 kayak jeli ager ager tapi gelnya seperti hand sanitizer yang lebih kental kemudian kombinasi dari high pressure low volume dan foam cleaning ini umum sangat umum digunakan ini best practice kemudian cleaning in place kita sudah belajar kemarin dan cleaning out place kita kemarin juga sudah belajar nah cleaning compound nya bisa pakai apa aja bisa pakai tentu saja bisa pakai acid cleaner kemudian pakai alkali cleaner ini kayak sodium hydroxide atau pakai heavy duty yang heavy duty ini kayak sodium metasilikat kemudian pakai yang mild ini contohnya kayak hand cleaning hand sanitizer gitu ya dan cleaning cleaner yang sifatnya netral nah mensanitasi itu juga bisa pakai selain tadi pakai chemical chemical tadi ada klorin yang sifatnya alkali kemudian tadi sodium dan kalsium hypokloride itu juga sifatnya alkali iodine kemudian ada quaternary ammonium pakai acid sanitizer atau pakai ozon nah ini kita coba lihat pakai steam ini di heat industry ini pakai steam di 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 selamat menikmati 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 dan tidak tidak ada yang boleh merokok selamat menikmati selamat menikmati kita misalnya selamat menikmati 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 Cleaning compound-nya, ya. Nah, jadi, atau tidak, nyuci-nya nggak bersih, gitu ya. Atau air yang digunakan itu hardness-nya tinggi, ya. Artinya mineralnya terlalu tinggi. Nah, itu harus disolv, gitu ya. Kita pernah juga punya, apa namanya, punya case mirip seperti ini, gitu ya. Ini kita lihat kok makin lama, mesin kita kok makin lama makin putih, ya. Padahal nggak kita cat, gitu ya. Nah, ternyata air, hardness airnya itu mesti diatur, ya. Karena kalau nggak, lama-lama makin build up, build up, mineral, kandungan mineralnya makin tinggi. Kan lama-lama mengerak, ya. Jadi seperti mengerak, gitu ya, di mesinnya. Nah, berikutnya juga misalnya, conveyor-nya freezing. Nah, ini bisa jadi cleaning temperaturnya jangan terlalu tinggi, justru ya. Karena kalau semakin panas, dia akan semakin mudah untuk freeze, apa namanya, menjadi beku, ya. Jadi kalau bisa, temperatur airnya tidak boleh lebih dari 55 derajat. Kemudian ini misalnya drainasenya mampet, ya. Nah, ini biasanya ada sedimen di situ, tidak kotoran di situ, nah itu mesti dibersihkan, gitu ya. Kemudian ini ada yellow protein build up di equipment, ya. Jadi, alatnya yang kita pakai itu kuning-kuning, gitu ya. Nah, ini biasanya juga karena temperatur air yang terlalu tinggi, ya. Dan, apa namanya, perlu penggosokan yang lebih baik, gitu ya. Nah, ini contoh dari proses sebelum beroperasi, ya. Jadi sebelum beroperasi itu di seluruh ruangan itu biasanya disebut ada namanya flood sanitizing. Jadi, betul-betul semua disemprot sanitizer, semuanya bersih, didiamkan sebentar, kemudian baru bisa mulai prosesnya, ya. Itu akan mereduksi mikroba dengan baik, ya. Ini contoh kita bisa lihat. ini proses nah, ini dia pasang, kemudian nah, ini sanitizer, ya, disitu. Ini dia menggunakan teknik fogging, ya. jadi kita lihat memang semua area-nya itu ter ter-fog, ya. Jadi ada liquid tank dengan desinfektan atau sanitizer, ya. Kemudian ada nozzle-nya disitu. Kemudian, nah, ini dibiarkan kurang lebih sekitar 5 menit, ya. jadi 100% coverage-nya bisa 100% semuanya terlapisi oleh si sanitizer. Jadi, betul-betul pas mulai itu betul-betul bersih, ya. Nah, sekarang quiz. Apakah fungsi dari air curtain? Siapa yang bisa jawab? Cita? Fungsi air curtain apa, Cita? Air curtain itu buat kontrol udara, Pak. Biar antara udara luar sama dalam itu dikontrol, jadi yang udah keluar nggak masuk ke dalam. Oke. Oke. Sip, ya. kemudian kenapa klorin dioksid cukup efektif di sebagai sanitasi di meat and poultry plant? Klorin, ya. Pakai klorin. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Oke. Kalau klorin kan sifatnya produksi, Pak. Biasanya kalau tujuan tuh kan produksi dia tuh kuat, jadi mungkin karena kalau daging gitu kan nutrisinya banyak, jadinya susu dikasihkan. Jadi butuh agent-agent produksi seperti klorin. Betul. Mantap, Dip. jadi ya, dia cukup kuat, kemudian dan yang paling penting kalau buat di industri harganya juga terjangkau ya. Jadi makanya banyak dipakai di meat and poultry plants. Dan dia sifatnya tidak mengiritasi si ternaknya. Jadi lebih aman gitu ya. Dalam kadar tertentu. Kemudian ini pertanyaan berikutnya apa yang menyebabkan ada white film apa kerak putih di equipment kita. Tadi barusan saya jelasin. Kira-kira apa? Anissa? Halo Anissa? Ada kerak putih di equipment kira-kira kenapa tuh? Gara pembersihnya yang dipakai terlalu banyak bukan Pak? Sama peralatannya tidak dibelaskan dengan benar. oke terus air yang dipakainya kayak terlalu keras gitu Pak. Iya mineralnya tinggi ya hardnessnya tinggi bukan airnya keras ya. Ya jadi hardnessnya tinggi betul. Thank you Nissa. kemudian terakhir nih ada tiga alternatif level untuk mengkontrol listeria. Kira-kira apa tuh? Jud Ulfa kira-kira kenapa? Sebutin alternatifnya kan Pak? Iya tiga alternatif tiga tadi kan ada tiga level tuh ya apa tuh? Yang level yang paling bagus deh. level satu ya. Apa tuh level satu? Gabungan dari efektif sanitasi sama kemanasan antimicrobial agent atau freezing. Oke. Jadi kombinasi dari semua ya. Basic sanitation-nya jangan lupa disebutin juga ya. Jadi ada basic sanitasi kemudian antimicrobial kemudian ada post-processing setelah apa namanya setelah jadi ternaknya mati dan dipotong-potong ya. Jadi misalnya tadi dipasterisasi dan lain sebagainya atau di freezing dan lain sebagainya. Jadi digambungan dari kesemuanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silahkan ada yang mau tanya? Cukup. Kalau cukup terima kasih banyak teman-teman mudah-mudahan sehat. Kemudian tugasnya sudah pada selesai belum ya? Di proses Pak. Oke. kalau bisa nanti apa namanya dikirim duluan sebelum kuliahnya ya. Jadi nanti supaya apa namanya lebih enak persiapan presentasinya. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sehat terus. Sekarang kalau lihat di Pandemic Talks itu sudah nyentuh 600 ribu ya. Dan per 50 ribu kasusnya itu terjadinya makin cepat ya. Dulu 50 ribu pertama itu hampir satu berapa bulan gitu ya. Tapi begitu sekarang itu 50 ribu orang itu dicapai dalam waktu hanya 8 hari. Kemarin waktu 500 ribu 550 ribu itu kurang lebih sekitar 10 sampai 11 hari ya. Jadi makin lama makin makin banyak yang terkena. Ya mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Kita juga sehat semua. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. Terima kasih semua. Sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama. Terima kasih.